Hai live-nya Mamaji setelah beberapa minggu tidak live ya paling kuasa itu live cuma beberapa kali saja nah ini sudah di rumah makmi kita di rumah makmi oke repot biasanya kan benar-benar sore-sore keblok nah ini sama makmi ya Mami kok pengen masa apa maka bisa menginggu mea kirok-kirok hai soto baling besok besok daging terus taruh gaya besok-besok isoto hitung bentwi bakso waleng bakso nah menunjuk kami sudah prepare ruang Kaira pertama Mamaji Terima kasih pagi Mamaji Makmi Halo Nah itu Mami tadi sudah sudah menyebutkan menu lebaran besok Insyaallah besok kompak ya makmi ya Insyaallah besok semua Insyaallah lebaran makmi menunya pertama soto daging ya Mami ya soto daging dan mau buat bakso kedua-dua barang kedua makmi buat bakso dan ini lagi nyantai juga nyantai sewa Mibu biasa repot teh isu isu ini apa ini aku tadi kesini karena mau ke pasar dan ada amanah sedikit nanti lihat di videonya aja Assalamualaikum Mamaji salam kenang ge terima kasih ini Agustina hadir Mamaji Makmi Halo ke diri hadir Mami Lingga sah Fitri Terima kasih ini Mbak Astrid masih proses penggorengan penggorengan penggoreng lagi bantu Makmi goreng jadi disini dulu ngobrol sama Makmi lagi ngopo makmi menunya sampai makmikin wangko dok-dok-dok lele karo lele ya orangnya kita ikhik kita ikhintai masih terosok kubatan ini takut-kutu Oh iya kelepas main panen ya tahu cali kalau pas panen masuk dengan lebaran ini oleh way kepanin-kepanin Mami enggak takutnya ketuan balik papan hadir Mama C Maria Ulva Terima kasih panas tapi koyok mendung tapi mulai kemarin itu masih goreng goreng-goreng Assalamualaikum walaikumsalam pagi mamaji liburan lebaran kemana dan Mami juga kemana nengbi orang yang tetangga nomor siiku nomor satu kebanyakan lebaran pertama itu ke saudara kanan kiri itupun sehari Kak Mari ya Mak Mijak Mari belum sebelah barat sebelum sebelah timur terus utara-selatan soalnya ya depan-depan kalau rumahnya Mami kalau rumahku kan ngarepe sawah lebih banyak makmi soalnya lingkungan gendurannya yuk banyak makmi ya menyerah Mami tidak lima ketunggu lho nah Mami lingkungan kayak genduran tuh hampir 70-an tapi kalau aku 40-an lah nanti kalau sekitar saudara kayak makmi takasi itu hampir 60-an itu kan saudara tapi lingkungan sekitar 40 ada kadang enggak sampai 40 berarti banyak makmi lingkungan sekitar Mbak Astrid nyaman sama maji ya ini masih goreng-goreng sebentar nanti tak video ini mumpung Mbak Astrid disini terus aku habis ini juga mau ke pasar jadi sebentar aja nanti live Hai siswa tidal lebaran apa orang ini pasarnya wasteful Iya dari kemarin sama dengan pasaran gini wangi bobi-bobios-gobios antri jambi-jambi rambang udah dapur nanti isu ya rotoan Wah pesawat nengkitul nah soal itu kalau lebaran sini mesti mempersiapkan biasanya kan saudara dateng ya makmi ya tadi masak-masak kalau Pak Mie kan sukai daging bakso itu nomor menu utama besok soto di sana mendengar mamaji di Malang mendung sama disini mendung panas mendung panas mendung telurang telur rodo dikuranglah telur rodo hahaha kurang ahli ini gue main udah kurang abang-abang soalnya Mami sukanya goreng itu ini di goreng Mami put Mbak Yanti enggak pulang tanda baru beberapa bulan ya Mami cantik saya selalu nge terima kasih nah lihat makasih nah Mami itu bersih ya aku jerawatnya berdosol Mami enggak tahu jerawatan tuh Mbak Mi enggak pernah padahal ke buah nasi enggak pernah jerawatan enggak pernah aku ngomong-ngomong aku ambil Astrid balapan ya Nah yang ingin tahu mbak Astrid nih masih sibuk goreng kerupuk ganduk biar disini dulu mbak Astrid Mama jika rumah emasara masa opo opor karu rendang bahura ndak sampai ora maki yang masak soto daging besok aku enggak aku nganu lompong aku tak aku besok sayur lompong tradisi lebaran masa apa mbak di kampung luksana adakah ketupat ketupat itu kalau sudah tujuh apa Mami petong dino eh seminggu lebaran tujuh hari petong dino-ponam dino temani Oh berarti lebaran enam hari mancik pitu itu baru kupatan nah lihat makmik udah beli daging asli 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 nomor satu nomor satu kuno daging sekena makmik 130 130 daging sapi lebih mahal daging kambing makmi yano Oh daging kambing 150 daging kambing sapi 130 iku pampir angkil makmi 1 setengah kilo petong weh ales sama bulu mata mama canyar habis lomba ndaik alesnya wesui cuma bulu mata Niki diromba di di jabut nih ulu nih wadus nih ilmi saliha makmi Halo Mami Masti repot itu di belakang Mami live you salam ya makmi mamaci untuk makmi yang apa adanya enggak sombong pintar masak dan pucing West pujian sakundong halo 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 ini mancing ada ya makmi permen kita gunung kiri-kiri seneng permen Sundung bermensik Sikil 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 Sipa pola-pulauh oleh berek lemmen naik maka bisa soho nguruh loh loh sama gue karena di depan apa jinin minyak Hai belum sampai ulang itu nah jadi kudung kesayangan nih kok opa om aku aku kalau ngasih Mbak Putri pas kayak paulantan apa itu selalu kerudung karena bisa beli sendiri tapi menghargai lah pemberian dari seseorang ya oke si pinter mba Astrid sehat ya Alhamdulillah Ahmad Dhani ngepikko Ahmad Dhani jerawat cinta Mama ji ya ini cintanya dari saudara online-ku naik aku ya malah anak-anak ini Mbak Astrid Samen ya enak ya bukasi wangnya bila nih opong ya pasamen ini gara-gara salah skin care tadi nih ini tidak terus bukasi angkik sabun sabun kanu sapi lalu gerawat ini apa sabun sapi yuk sabun sapi zaman kemudian nih sabun uang tua-tua iku enak ini enak makmi itu enggak pernah jerawatan ya enggak tahu jerawatan belum pernah lihat makmi jerawatan jadi katanya enggak sabun sapi orang enak ya saya inggul enggak sabun sapi ayo modelnya biaya modelnya biaya makmi sabun asepso ijo berarti Oh kayak sabun asepso kalau asepso aku tahu yang ada di Indomaret di alfa ada tulisannya asepso ijo Mbak Putri udah sembuh sakitnya Alhamdulillah mandi lori cekapan hari yoyo Mbak Yanti pas live bilang sakit makmi mau dong kuenya udah banyak banyak banget Iya aku sampai rodongnya bingung bingung itulah kerebiakan orangtua ya kalau aku yang muda itu masih nyantai tadi rodong wajah masih tak cuci Hai manci pengen disapa wongkau tim halo ismi atul terima kasih nanti malam takbir Masya Allah iya Alhamdulillah ini lebarannya Insya Allah bareng Surabaya Mbak Utin juga Mbak Putri Halo Mbak Pimpin kemana Mama jimbabung di rumahnya nanti aku mau mampir kesana sebentar pakai keli aja Mama jika ya Mami yo Mami ini enggak pakai bedak kayak gini loh langi neki kamera ya tadi up bersih emak Miki real aku sih kumut-kumut udah Siti apa masih buat jajan untuk lebaran Mbak ndak eh enggak tahu ya kemarin buat madu mongso tapi aku enggak video Mbak Putri makin cantik Terima kasih kalian bener-bener mood poster banget lucu koca terima kasih sah sah amat amaci Terima kasih ini kalau enggak di sini ya enggak anu kopioskai semangat puasa terakhir hehehe bolong pirotaman 58 sekitar biasa kalau cewek itu real 8 harilah itu bersih sudah ya dan Alhamdulillah aku juga aku juga dapat kepala dapat unda singgah itu awal eh pembukaan penutupan puasa setengah-tengah bolong hehehe sampai nopo tengah-tengah Mbak Mbak Astrid untuk awal tapi kan sekiranya se-entu diundas ayo ayo jalan merenek tak subwi pak gadung nah di rumah emak me disugui kerupuk gadung disugui kerupuk teloh disugui kerupuk apa kulit iya dong mamaci lebaran sepatu barunya dipakai Alhamdulillah sepatu dari Mbak Bonita nanti malam takbir jalan-jalan kemana mamaci biasanya di rumah isi-isi irodo nggak tahu kelelahi Mbak Petri ya sarak kalau di desa itu jarang kecuali yang di kota eh yang nombor sampe nombor ayon no ngomong lanang lanang singsonson sampe nengisnya buka kuasa itu enci tokoh papi becereng asin rupanya nih terus ada yang gue nyanyi aku dengki liwat kono kondalan parkirnya sampai tekun jogelan tapi enek sirodoetan ini parkir sampai ngebo tapi nggak paham aku tapi cah nom nom top Oh Alisnya enggak baru ini alisnya sudah lama aku ini hampir lima bulan lebih sebelum Mbak Yanti datang sebelum ini aku sudah bikin alis sing sing baru idepe idepe wedes di Anuh dipasang nanti kalau sudah lebaran wes cepok dewe-dwe kali bukan permanen Mbak Street nanti takbiran di rumah apa jalan-jalan di rumah enak turun yang kamar ya di rumah lebih enak ngumpul sama keluarga besar Mama C salam untuk Pak Takim aku ngefans sama Pak Takim terima kasih Vita Raja kalau tahu Pak Takim memang kayak gitu ya saudara onen kulit nggak diajak ngobrol bingung kalau mau ngomong apa jadi mohon dimaklumi ya Mak Mio aku ya bingung lihat sudah ngomong ngomong apa jadi bingung apa-apa yang diomongnya jadi ada apa yang digawek guyonan Pak Takim lagi ngomong seluruh Mak Mie saya nangginya pada menengah eh Oh ya si bawang putih gureng gacang wah ini si bawang mencari bawang wes lengkap jajane mae pengen meronok sak jane tapi atuh mae ya gimana Mardiana mumpuni Mak Mie lagi ngisi rodong ya Mama C iya salam kenal Mama C dari Bogor Terima kasih si Junanya mana ikliman Junang golek jangkrik sama temennya tadi di sini karena ada Mbak Astrid jadi tadi dia di sini iku adanya ini ismiatul emang rumahnya mana mbak cemponggok kalau daerahnya Mbak Yanti itu Bon Kakak Sidorejo Kakak Rejo Mak Mie jadi beda desa tapi sebenarnya itu deket kalau aku ke rumah rumahnya Mbak Mie sekitar kurang lebih sepuluh menit ya enak berapus 10 menitan jalan cokong aku ayo ayo riyo gulan yang genaku tak suguh opa telok kalau opa gaduh kerupuk ya kerupuk telok sama gaduh pisau pagi Mama C langsung mandi pakai baju baru ya Wow Alhamdulillah tapi aku kalau hari hari pertama itu enggak pakai baju baru aku cuma dua beli satu sama THR dari Mbak Yanti yang hitam aku enggak enggak terlalu enggak terlalu apa namanya baju lebaran enggak terlalu karena baju lama masih ada Endang hair dianti salam kenal Mama C dari Samarinda ide PAP pindu-pindu badai kiputiki ikinaturali kina Nah engkau ya belum lebaran belum selesai wis perotol soalnya kadang Pak Pak lantai tilih Hai bauti lebaran ditunggu aja sih salam Mama C dari Banjarnegara terima kasih elang Pak Erlangga salam kenal Mama C dari Jember Terima kasih Sapa dan Mama Cipari hadir Mama C cantik banget Terima kasih kisah efek cahaya cempatnya nah gelombangin gelombin 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 kalau ikhara wajar ngadu sekolah aku semudah cantik ya aku sisu atau siswa mandi pagi tapi Mami Mami itu jarang lepagiku enggak menor ya Mami ya Menorene sore Lado pandu gimana sih mau ngereneng dengaran enggak 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 kelapa muda bulu mata baru bulu mata tinding kabur teka bulu mata aku cuma lebaran aja pakai bulu mata Mak karena males pakai apa jenis maskara akan juga yang berat-berat kesini kalau pakai maskara ditavira mana ditavira enggak ikut Iya ini jerawatan Ano enggak tahu mau RP biasanya RP waya ingin enggak aku boleh sampai Oh berarti sama Mbak Putri kalau mau wayai juga kayak gitu aku ini tiba-tiba betwing ini beruntusan karena mau lebaran kok malah metu kabeh ditavira dirumah orang papa maopak wena daripada roti wes bosen bener-bener ya Pak Mia roti di sini tuh enggak laku iya krupuk-krupuk kulit rupuk telok rupuk gaduh kumbener paye-paye-paye selalu riyo yoke paye-paye lambian bakul paye-paye kabar-kabar tukuh lagi gaulah karo anaknya karek goreng-goreng paye-goreng paye-goreng yang dateng itu bisa niliki paye makmi aku nanti Insya Allah buat tapi nanti sore cuma setengah kilo eh paling enggak enggak kabel aku kok nganjo mamaci tapi tinggal dikaltim waduh jauh Kalimantan Timur tiketetok eh larang ya pesawat saya sajuta puncil biasanya Sapa mamaci Halo Enggalki Narya terima terima kasih Mbak Putri sudah sehat mamaci Alhamdulillah Iya sudah iki wes ambek makmin akhirnya dikongkong goreng-goreng jadi mengeluarkan keringat hahaha guyu mbak Astrid iya inilah sama mbak Astrid nah ini karena dia fokus ngek bawang putih tadi Om dia berbicara di belakang kamera gitu nah ini yang kangen sama mbak Astrid Halo salam kenal mbak aku malang mbak pengen main kesana ngomonggo Arianti Rahmawati eh jadi renang dalam tata ketemu Fenipu zaman soal kan eleman nasgeran dan diwong kati ten padahal bahas juga di malangkis amin kapan di Jakarta September Wios kaya pokok magang nih kuliah kuliah terus masuk tekko pindahnya Jakarta nyapoh programnya kayak gitu gunung Jakarta berapa tahun satu satu tahun mah dari orang Jakarta ini gue soko ketemu Mbak Bonita ini selalu gue dikawal Mbak Bonita ini nah selalu nanti dikawal Mbak Bonita oke enggak terasa gimana sepirang menit masih 20 menitan ya sebentar lagi dan habis ini aku aku juga mau ke pasar Oh ke rumah Mbak Vivin dulu karena ada mana dulu nah di Astrid kok pinter sekali semoga anakku kayak Mbak Astrid amin bahasa itu pinter kecil ya Mami ya selalu dapet juara ya Mami selalu dapet juara terus habis itu selalu jadi OSS ketua OSS ya Mbak Astrid bukan bukan langsung bukan maksudnya anggota OSS OSS itu mesti mau ngesek pinter-pinter ya Mami ya iya meskipun bukan jadi ketua tapi kan jadi pasukannya OSS aku dulunya udah pengen tapi utaknya kan utut Mbak Astrid hahahaha jadi jadi si suatu biasa bro kebuntel telol nah wong besok disini kebuntel telol jadi pokok sekolah Mami loh pokok sekolah jadi kalau Mbak Astrid tuh bener diem tapi ilmu nih ush dia kuliah aja ambil dua jurusan jalan jajal wongsi nggak mampu pernah iso ini hahaha tapi ngai loa otaknya apa ojo-ojo pasannya kasar pikirannya yoh amin amin kising-sing-sing dapet Mbak Astrid itu buah Anu ini apa pacar Mbak Astrid hahahaha rahasia Kak Aroma cari ah cili kau lejarnya nih dek deket sebenarnya tapi enggak enggak koper metu Mbak seneng-senengnya jenengku disebut Terima kasih Aryanti Rahmawati Mbak Astrid seumuran anakku Mbak tapi kuliah di undip Semarang Oke semangat-semangat yang kuliah ini Mbak Astrid Marissa 11 tahun terus biar-imus sarjana semesta virus bola lagi sampai semester pira-pira kurang lima Oke semester re makano pilih pilih mendang Rabi lah aku Mami ya hahaha dulu aku tutup-tutup buku buka terop itulah Mama C dulu Oke sampai sini apa kita baca sih mau masa apa aku besok mau masak lompong Hai Mami tambah gemukan alhamdulillah tambah lemah itu buat uswida 60 wuduk lagu medon maune 57 saiki 52 Mami malah 60 awak mumbian terlalu piroko limo aku teru-teru dulu kita podo kuruni hahaha aku itu sama Pak Andu ayo oboboti oke okean jadi hampir sama dulu kepala tiga tahu ya Mami ya itu dulu Mami waktu sakit-sakit dulu juga aku masih yowis seh dari titik nol jadi ini seh kuhuru ya Pak Mi dan sekarang Alhamdulillah Mami bisa gemuk aku juga bisa gemuk Alhamdulillah Oke dan baca komen dulu Mami ada jual bibit albukat yang mwantepol neng bingung nama Mami bibit eh oke neng tolong aku nek daftar pun dikui mbosin kayu ngonet-ngonet di daerah ngonet saudara online ku Mbak Putri dulu SMA nama maji SMA negeri satu eh Ponggok nanti depannya SMP Dita ya Dita SMP saat SMP2 Ponggok itu depannya tuh SMA nya Mbak Astrid jadi ke Pasar Cangkring ke utara Hai Laila Lusida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dekci salam dari Tasik Malaya Jawa Barat eh ada Astrid sehat sayang Oh sebentar Alhamdulillah Alhamdulillah ini sayang kunci takku ada nomor WA nya mamaci untuk bibit albukat waduh kalau untuk bibit itu enggak tahu itu adanya itu pohonnya Mami ya kalau bibit belum tahu saudara online kuma nanti pahamku juga kalau mami kan belinya pohon bukan bibit Hai mamaci nanti live lagi geng nggak tahu soalnya repot kalau di sini tuh gelap ya petang jual apa mbak apa aku kemarin itu jual kerupuk-kerupuk mentah sekarang sudah habis total dan sudah 25 menit Oke aku mau ke rumah Mbak Vivian sampai sini dulu video live ku hari ini Terima kasih sekali Jogja hadir mamaci bulu matanya Joss mbak Astrid makin cantik Oke kalau mamaci minal izin terima kasih mamaci Ailis tah iya nginggu belum satu minggu wis cepot kabel si Woti biasa ngarit Mas Dwi paling dirumahnya apa kerja Mas Dwi reseh reseh Oke lah sampai sini dulu live ku hari ini terima kasih sekali sudah berbincang-bincang sama Mbak Astrid sama Makmi persiapan Insyaallah lebaran besok sebelumnya kami keluarga dari Blitar minal izin walfa izin mohon maaf lain dan batin dan dadah terima kasih Oke terima kasih semuanya